Anyway, mau yang mana dulu yang buka? Buka yang ini ya, oke. So, ini dia yang Momidabul tadi bilang. Yang dia dressnya lebih... Welcome to I Love Channel! I love it, bareng Momidabul lagi disini. Yes, Momidabul mau unbox. Apa yang Momidabul hunter-hunter-hunter atau kejar-kejar-kejar atau berburu-berburu-berburu selama dua minggu terakhir ini. Karena Momidabul harus cari dress yang cocok untuk super mega galadina malam ini. Ya, saya tuliskan udah setengah lima dan malam ini di jam enam kita harus udah sampai di sana. Anyway, Momidabul bakal mandi, bakal bermakeup ria dan juga bakal pasti berdandan ria, ya kan? Anyway, mau lihat? Yuk kita unboxing. Anyway, ini adalah salah satu baju yang mau dapet dari Ted Bay ke London, London, London. Enggak mentang-mentang dabul orang Inggris, jadi harus London produk juga, ya kan? Enggak sih. Anyway, yang berikutnya adalah dari revenue. Anyway, ini dari tiga yang udah Momidabul dapet pun, yang satu itu adalah lebih ke day dress, day time dress gitu. Kayaknya, I don't know. But anyway, hey, kita lihat nanti. Kita ngobrol di bawah yang banyak, mama-mama di rumah juga begitu enggak kayak Momidabul. Kalau mau pergi ada function atau occasion gitu, bingung harus pakai yang mana. Kenapa Momidabul itu cari-cari-cari-cari? Karena Momidabul ini agak-agak sombong, bukan sombong sih ya. Sebenarnya, Momidabul ini bukan tipe atau orang yang berasal dari sana, dari negara sana, dari kalangan sana gitu. Momidabul itu dulu tidak pernah berparti, kecuali Momidabul kerja di daerah atau lingkungan party. Dulu pernah kerja di bar, ya kan? Anyway, karena dabul selalu ada function, so Momidabul harus nemenin. Dan buat Momidabul, Momidabul itu enggak mau bikin malu dabul. Jadi Momidabul satu kali dress pakai, that's it. Enggak mau pakai lagi, yes. Enggak usah silap, bukannya sombong. Sebenarnya karena udah enggak muat, gitu ya kan. Well, kita lihat. Kali ini sedih karena baju-bajunya itu enggak sell. Tapi it's okay. Karena very interesting. Jadi Momidabul pernah beli baju untuk function ya. Yang super expensive dan medium sampai yang paling murah sekalipun. As long itu kelihatan bagus, why not? Jadi, baju yang paling heboh dan sumringah adalah yang menurut Momidabul ya, itu harga aslinya 200 dolar lebih. Sekitar 2 juta setengah kalau dirupiahin. Tapi ketika sudah discount dan clearance itu dihargai cuma 20 dolar atau 200 ribuan. Can you imagine? Dan itu dipakai cucok meyong banget. Dan begitu di dry clean setelah dipakai itu seharga 50 dolar. Artinya 500 ribuan. Gila kan? Saking emang itu baju mahal tapi dibeli dengan harga 20 dolar. So, smart shop. Shop smart. Smart shop. Sampai lada. Well, sebelum Momidabul buka, yang belum subscribe, Cisik dan subscribe, yes. Karena Momidabul ternyata dengan bantuan kalian dan support kalian semua sudah mencapai 1000 subscriber. Tentunya dengan kalian yang setia. Kumpul di channel kita. Anyway, mau yang mana dulu yang buka? Buka yang ini ya. Oke. So, ini dia yang Momidabul tadi bilang. Yang dia dressnya lebih kayak ke daytime dress. Ya. Tuh. Ini kayak gini Momidabul pinggirin dulu. Tuh, lihat. Oke. Tuh. Ini flowering. Kenapa Momidabul hunting yang model kayak gini sih? Ini kan kayak dasar ya. Kayak baby doll gitu. Karena jatuhnya di sini ya kan? Di sini tuh gak ada perutnya. Gak nyetep gitu. Karena perut Momidabul ini udah gak kondusif, tau gak? Kayak air banjir gitu. Tapi, well. We will see lah ya. Nanti yang terjadi dabul dan kakaknya yang akan oke gak menurut mereka. Lalu, yang kedua ada apa sih? Mau lihat ya. Ini Momidabul selalu suka putih ya. Tapi, again. Perutnya Momidabul tuh gak pede. Have a look. Ini kayak play suit jatuhnya. Ini celana ya. Ya kan? You see guys? I love white because I look so fabulous in white. Dan ini dia jatuhnya kayak gini tuh. Dadanya terbuka. Karena dada Momidabul itu bidang ya. You know, agak-agak kayak banji gitu kan. Lebar, boh. Jadi, yang model kayak gini tuh bener-bener cocok gitu kan. Hi, my darling. Come up here. You see, Pantuk? Ya. Okay, Momi will go to you after this. Tapi yang... Mango please. Mango please. Ya. Tapi the problem is karena ini resletingnya dari atas sampai bawah sini. Pertanyaannya adalah what happened if I'm drunk? You know, when we're drunk, we need to go to toilet. Like, very, very quick. And then we be like, I'm gonna get struggle, you know. Jangan susah karena bukanya kan. Narik-narik gitu. Kalau udah, you know, Momidabul, kalau function kayak gini, I love to drunk. I love to get drunk. Yang pun kayaknya gue maksiat banget ya. No. Tapi hey, why not? Itu sudah free flow. Udah apalah segala. So. Yang berikutnya adalah. Itu tadi dari, dua tadi dari Forever New. Oh, mau liat harganya? Oke. Strawberries. Hang on ya, Baba hang on. Mommy show them. The price is this much. 139 dolar. Roughly 1 juta setengah ya. Kayak gitu. Have you done a poo-poo, Jamaila? Why can't smell poo-poo? No. Yes. Dan kalau yang ini. Itu di harga. Segini. 160 dolar. Atau sekitar. 1,6. Something like that. Oke, yang itu tadi adalah dari Forever New. Selamanya baru. Tuh, ya kan? Nah, yang sekarang ini adalah dari Ted Baker. Let's have a look. Packagingnya luar biasa ya. Cantik. Oke. Nah, ini. Oh my gosh. Aduh, ini kok jadi agak-agak. Berlipat ya. Oke, nah ini modelnya kayak gini, guys. Tuh. Modelnya kayak gini. Sumpah ya, begitu Mommy Dabble coba dari 10 toko. Semua ngondoy di belakang atau nggak sesuai. Cuma ini doang yang keren banget sih. Tapi, the thing is, I don't like the color. Lihat ya, the color is like this. It's not good for my skin. My skin tone is dark. And this one is way too dark for my skin. Ya kan? Kedelapan banget kan? Lihat ini dan. Resletingnya tuh cucok mewong banget. Pokoknya, you know what? Begitu Mommy Dabble pake, zlep. Langsung itu. Hmm, pokoknya. Langsung nempel udah kayak kulit sendiri. Oke, kita lihat ini di harga. 251 dolar, ya kan? Atau sekitar 2.700.000an. Something like that, ya. So, well. Mommy Dabble tuh jelek banget. Karena Mommy Dabble tuh orangnya nggak bisa pilih baju. Dan orangnya panik kan. Takutnya nggak pede, kan? Aduh, disini daripada nggak pede. So, Mommy Dabble akhirnya memilih beberapa option untuk... Oke, kalau ini nggak cocok atau nggak pede atau nggak bisa gitu loh. So, guys. Itu dia unboxing dari hasil belanja kita selama 2 minggu. Itu yang Mommy Dabble dapet. We're gonna decide apa yang bakal kita pake. So, Mommy Dabble bakal mandi dan bakal make up. Dan bakal pake itu. So, Mommy Dabble akan kasih lihat ya hasilnya. Yang dipilih yang mana. Oke, guys. Pokoknya ngobrol di bawah. Dari tiga itu. Mama-mama suka yang mana? Tambahin lagi ogrolannya. Yes, yang belum subscribe. Cusik kita subscribe. Oke, kalau masih penasaran partinya kayak gimana. Karena you guys, you should remember. Table yang udah kita donate. Kok kita sih kesannya perusahaan donate adalah satu table seharga ratusan juta. Karena itu akan didonasikan untuk kebadan-badan sosial lainnya. Luar biasa. Yes. Unboxing kita pokoknya tentang kehebohan malam ini segera, yes. Oke. Thank you guys for watching. See you again in the next video. Love you all. Bye-bye. Thank you for watching. I found it. Okay. Terima kasih.